Oke, balik lagi di parkiran gadget, kali ini gue bakal nge-review satu produk TV dari LG dari serinya yaitu SM861 untuk ukuran layar, ini dia 55 inch dia sudah mengandung teknologi nano color, nano accuration, nano bezel terus quad core untuk segi prosesornya terus dia thin QAE terus dia juga sudah memakai di TS Virtual X oke, kalau untuk dibilang dia bezel-less memang untuk seri TV dia salah satu yang bezel-less tipis sekali terus kalau dari segi bahan, untuk bagian atas frame-nya terbuat dari bahan plastik dia sudah 4K terus dia, kalau untuk segi layar gambar yang ditampilkan itu menurut saya akurasinya lumayan ya terus untuk seri kaki dia disini melengkung melengkung seperti hurufu, tapi tidak bulan ya, kita lebih tepatnya sebulan disini, untuk bahan dia masih plastik berwarna silver terus untuk di bagian sini dia ada namanya LG nano cell terus untuk bagian belakang dia terlihat cembung cembung disini terus ada port untuk bracket terus untuk koneksi sendiri dia sudah lumayan lengkap dia sudah ada port LAN terus optical digital audio terus ada USB pin sui terus ada 2 HDMI terus ada AF terus ada 1 lubang antena terus masih ada lagi untuk di bagiannya di samping di bagian samping disini dia ada 2 HDMI dan 1 port USB nah, kalau untuk teknologi yang diusung dia sudah menggunakan teknologi terbaru dari LG dengan remote model seperti ini sebentar coba saya hidupkan dulu oke sepertinya remote nya ini kehabisan baterai nanti bakal coba kita ini tapi kalau untuk dari segi kualitas layar ini benar-benar menampilkan gambar yang sesuai dengan gambar aslinya dynamic range nya dia dapat terus contrast nya dia dapat hijaunya pun dia dapat ya karena dia memang sudah 4K oke mungkin itu aja perkenalan sedikit atau review sedikit mengenai LG SM81 oke thank you yang udah nonton kalau misalkan memang ada yang ingin tanyakan seputar LG nanti bisa langsung komen di description ya kalau untuk harga sendiri untuk seri LG ini itu 11.399.000 ya itu masuk dan biasanya sih kalau untuk di retail-retail itu masih bisa kurang lagi oke mungkin itu aja thank you jangan lupa subscribe jangan lupa like terima kasih Terima kasih.